menghianati orang jauh, kita biasa kalau misalnya teman-teman jauh menghianati kita, kita gak sakit tapi yang paling menyakitkan kalau saudara, digihianati oleh siapa? orang deket nah, Judas ini orang deketnya Yesus saudara bisa ngerti ini? Judas orang deketnya Yesus dan dia menghianati, saudara tahu apa menghianati itu? coba saudara-saudara pernah mendefinisikan apa artinya menghianatan? penghianatan itu artinya, gagal mempraktekkan komitmen coba lihat, kalau ada orang deket gitu ya, tiba-tiba dia berpecah, lalu menghianati satu yang lain, saudara apa penyebabnya? karena gagal mempraktekkan komitmen, bisa mengerti itu? nah, Judas orang deketnya Yesus, saudara saya percaya Yesus itu dalam hatinya, pas sakit hati karena dia dalam banyak hal, dia sudah menemukan Judas saudara lihat, pada waktu di mahtra ya kan, di perahu lalu goncak kancing peraunya mau tegelam, murid-murid teriak-teriak, saya percaya salah satunya Judas juga teriak-teriak, dan Yesus tolong tapi pada akhirnya, Judas menghiatkan gurunya, saudara bisa melihat ada banyak-banyak diantara menggandangnya sudah pernah tolong orang tapi akhirnya sudah dikhianatkan, berapanya diantara saudara yang pernah ngalami seperti ini baik sama orang dong, saudara saudara baik sama si A, C, B, C, D tahu-tahunya si A, C, B, C, D nyakitnya saudara nah itu namanya pengkhianatan dan Yesus juga mengalami musium pertama ini saudara, saudara kalau mau menang yang pertama-tama yang suruh sekalakan itu yang namanya pengkhianatan saudara, dalam praktek kita pengkhianatan berbicara soal gagal mempraktekan komitmen saudara, apa itu komitmen? ini yang kita harus pelajari kalau saudara mampu mengalahkan tantangan di balik komitmen ini saudara menjadi pemenang apa itu komitmen, saudara? saya percaya bahwa komitmen itu sudah dipraktekan oleh Tuhan Tuhan kepingin setiap kita itu mengalami seperti yang Tuhan lakukan bilangan 2319 10-11 Terima kasih.